Kita mulai saat ini juga berupaya untuk mencoba membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, yang mana dalam situasi yang abnormal ini kita berharap bahwa masalah-masalah peserta didik, kita coba upayakan agar peserta didik, betul-betul kita coba bangun semangat optimisnya dalam situasi yang abnormal ini. Kemudian juga di sini juga kita mencoba untuk membuat RPL yang inovatif. Salah satunya kalau selama ini proses layanannya kita berikan cara normal, namun saat ini kita harus memutar 360 derajat dengan memanfaatkan beberapa media, sehingga layanan BK kepada peserta didik, baik itu di SMK, SMA, dan juga semua jenjang itu bisa optimal. Kemudian juga kita selalu update informasi dari media, kemudian pada saat dan juga pandemi ini memang isu-isu yang selalu dimunculkan saat ini adalah tentang new normal life. Jadi kehidupan yang baru yang memang tidak seperti kehidupan yang normal. Nah salah satunya saya menyeroti tentang bagaimana sektor pariwisata di hotel, yang mana memang saat ini juga begitu banyak SOP-SOP yang mungkin belum bisa dipahami oleh pengguna, ataupun mungkin juga calon pekerja yang nanti memang betul-betul harus dipersiapkan pada saat memang saat ini kondisi dunia pariwisata itu begitu berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Nah sehingga dalam hal seperti itu perlu kerjasama. Saya memberikan apresiasi yang sangat positif kepada kita pariwisata, yang mana kalau bisa memang teman-teman guru BK itu bisa diberikan informasi-informasi yang update, ya terutama informasi-informasi yang keterkaitan dengan sektor pariwisata yang saat ini memang dalam kondisi yang tidak normal, yang abnormal. Sehingga nanti informasi itu bisa kita sampaikan juga pada peserta didik yang memiliki motivasi, terutama untuk anak-anak SNK, itu untuk kita coba bangun optimismenya bahwa pekerjaan itu insya Allah akan selalu ada. Nah salah satunya ya informasi-informasinya kita berikan ya mau tidak mau secara online dalam bentuk layar dan juga dalam bentuk lari dengan video call, yang mana memang kita coba gali dulu kondisi psikologis mereka saat ini, apakah memang mereka berada di zona nyaman ataupun berada di zona yang tidak nyaman. Itu salah satu upayanya. Kemudian juga kita membuat RTL yang tidak seperti biasanya, yang mana memang yang coba kita bangun di sana lebih kepada bagaimana mereka bisa cakep untuk menghadapi situasi saat ini. Jadi semangat, apa namanya, optimisme yang coba kita bangun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dari pertemuan ini, setelah itu kita bangun dan juga masukkan saran bagi kami, terutama kawan-kawan guru BK di lapangan, itu seoptimal mungkin untuk bisa dituput oleh semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak Budi Ramdhani, SPD MPD. Baik, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan. Bisa saya persilahkan barangkali Bapak atau Saudara, Bapak Christian Helmy Rumayar. Mungkin Pak Christian bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Di sini saya baca untuk Pak Aldo ya, dengan perkembangan teknologi. Pak Christian ada, silakan. Bisa disampaikan langsung Pak Christian, supaya lebih interaktif barangkali. Ada Pak Christian ya? Atau mungkin Pak Novianto dulu? Silakan Pak Novianto, di-unmute. Nanti saja Bu, lanjut. Saya baru bisa buka in-mutenya. Ini Pak Christian ya? Ya Bu. Oke, baik. Silakan Pak Christian. Disampaikan tadi pertanyaannya, saya lihat sudah ada di kolom chat. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Aldo, mengenai dengan penggunaan teknologi seperti sekarang ini, banyak yang menggunakan media online. Seperti contohnya seminar sekarang saja kita menggunakan online. Nah, apakah, bagaimana upaya BNSP dalam mendorong atau mengupayakan media online ini dalam pelaksanaan uji kompetensi di LSP? Sepengetahuan saya, terutama untuk yang LSP P3, itu bekerja berdasarkan proyek bantuan dari pemerintah. Jadi, apabila diserahkan kepada LSP untuk mengadakan media online ini, kelihatannya akan sangat memperatkan karena biaya yang cukup mahal. Sementara itu, jadi pertanyaannya adalah, apa upaya BNSP dalam mendorong atau mengupayakan adanya satu media online untuk pelaksanaan uji kompetensi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Christian. Saya tampung dulu pertanyaannya, yang pertama ini dari Pak Christian. Saya persilahkan Pak Movianto. Silakan Pak Movianto. Di-unmute Pak Movianto sudah? Oke, kalau begitu mungkin bisa saya sampaikan saja. Saya bacakan pertanyaan dari Pak Movianto, dari Tanya Coach. Memperhatikan keadaan saat ini, bagaimana komentar para narasumber terkait manfaat utama dari segala kebijakan atau konsep-konsep yang luar biasa tersebut. Justru bagi para SDM serta keluarganya, mengingat masih saja diimportnya TKA dengan alasan kemampuan teknologi, kemampuan dalam tanda kutip. Itu adalah pertanyaan dari Novianto Utomo untuk ketiga narasumber. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Ibu Ruth Solaiman. Ibu Ruth bisa unmute, mau disampaikan langsung. Ibu Ruth dari Larantuka. Silakan. ada Ibu Ruth. Ya, silakan Ibu Ruth. Ibu Ruth dari Larantuka. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Ruth Solaiman, dari SMK Anto, Larantuka. Kondisi kami sangat jauh sekali, untuk akses internet itu sangat sulit. Itu satu hal. Jadi saat ini, walaupun orang lain mungkin di kota-kota lain bisa dari, buat kami itu sulit, itu satu. Tapi yang menjadi konten saya adalah, bagaimana untuk program magang 6 bulan yang akan datang sini, dengan situasi seperti ini. Itu mohon tanggapannya dari para ekspert di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruth. Kita sudah ada tiga, saya persilahkan dulu kepada Narasumber. Tapi ini ada koreksi dari Pak Christian. Tadi pertanyaannya untuk Pak Budi, katanya. Bukan untuk Pak Aldo. Salah ketik, katanya. Baik. Ya, untuk Pak Budi. Silakan untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa Pak Budi dulu. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bahwasannya memang akhirnya peran kita sebagai guru BK saat ini memang dalam situasi akternal ini berupaya untuk membangun imisme kepada peserta didik. kuncinya bahwa sekali lagi perlu inovasi, perlu gagasan-gagasan yang memang kita coba membangun komunikasi dengan peserta didik. Dan dalam kondisi saat ini, ya kita berharap bahwa upaya-upaya itu harus semaksimal mungkin itu dilakukan oleh guru BK. Apalagi ketika kita bicara bahwa bahwa situasi SPSMK saat ini, seperti yang tadi saya coba ucap beberapa poin, mereka memang kebanyakan saat ini agak sedikit pesimis dengan situasi saat dan juga pasca pandemi ini. Ya, tapi tetap kita coba seoptimal mungkin sesuai dengan tepuk si kita sebagai guru BK, itu memberikan gaedah yang canceling kepada peserta didik. Ya, salah satunya bahwa kita coba dorong supaya mereka memang tidak pesimis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Budi. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Pak Christian? Sudah oke ya? Tadi melihat data pengangguran siswa SMK, apakah lulusan SMK bisa segera bekerja mengingat usianya masih di bawah 19 tahun? Pak Christian ini melihat bahwa usia siswa SMK masih terlalu muda, hingga dari segi motivasi dan lainnya, sehingga masih, istilahnya masih suka main gitu ya, Pak Christian ya? Ya, baik. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Novianto. Pak Novianto ini untuk ketiga narasumber ya, Pak Novianto ya? Atau mau untuk siapa ini pertanyaannya? Bisa di-unmute? Ya, Ibu Nova. Pertanyaannya untuk siapa, Pak? Jika diperkenankan, mau dengar dari tiga narasumber, Ibu Nova? Oh, dari tiga narasumber ya? Oke, barangkali mungkin poinnya saja ya, supaya, karena waktu ini, Pak. Betul, betul, Ibu. Mungkin poin-poinnya saja, mohon perkenan dari Bapak dan Ibu narasumber, tapi mungkin secara singkat saja. Silakan, mungkin saya persilahkan Prof. Novianto lebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Nova, terima kasih Pak Novianto ya, selamat jumpa lagi. Ini mahasiswa, alumis, mahasiswa sejapar ya. Nah, kalau gambarnya ini kan dibuka, kelihatan. Baik, mungkin jawabannya ini adalah singkat saja. Dunia pendidikan itu harus link and match dengan dunia industri, itu harus diperkuat gitu ya. Artinya, bagaimana dunia pendidikan itu mengembangkan ilmu, mengembangkan sikap, mengembangkan keterampilan itu harus sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Nah, ini memang di Indonesia ini merupakan masalah yang paling besar. Idealnya, yang namanya sekolah evokasi dan juga sekolah SMK dalam hal ini ya, itu betul-betul mempunyai kerjasama yang erat dengan industri. Baik itu dalam arti teknologi maupun dalam arti keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Inilah yang perlu kita membuat pemetaan. Pemetaan, pemetaan yang dunia kerja itu orientasinya kemana gitu ya, perkembangannya ke arah mana. Kemudian informasi-informasi ini, mungkin di dalam hal ini adalah stakeholder, pemerintah itu menginformasikan ke dalam dunia pendidikan, apa yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Nah, inilah yang kemudian nanti BSNP juga menjadi mudah memfasilitasi sertifikat-sertifikat yang akan dikeluarkan. Karena kurikulum yang dikembangkan dalam dunia lembaga pendidikan ini sesuai dengan dunia kerja yang memang ada di dalam dunia pasar kerja gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan Pak sampai saat ini memang kita belum ada pemetaan tentang potensi dunia kerja kita sampai di mana dan bagaimana kita mengembangkan kurikulum di berbagai lembaga pendidikan terutama vokasi. Saya kira kebijakan Menteri Pendidikan tentang Kapus Merdeka ini memang sangat ideal, tetapi terus terang saja saya khawatir karena memang sulit sekali diimplementasikan kalau dunia industri itu tertutup gitu ya, karena kan sekarang ini harus 6 bulan sampai 2 tahun ya, harus magang di dunia kerja gitu ya. Tapi kalau dunia industri tertutup dengan alasan tidak profit-oriented lah ya, atau mungkin mengganggu karena kinerjanya tadi belum matang untuk SMA, ya itu tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, jadi menurut saya kebijakan-kebijakan itu memang harus terintegrasi untuk semua sektor dan harus disinergiskan dengan berbagai pihak gitu. Jangan sampai dunia pendidikan dituntut harus kurikulum ganda, harus link and met, tetapi dunia emisinya tertutup untuk menerima magang kan tetap saja tidak bisa. Apalagi tadi dengan kondisi misalnya internet tidak jalan ya, atau fasilitas yang kurang lengkap, nah itu otomatis kan tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu. Pak Novi ya. Bu Novi, terima kasih. Terima kasih Prof. Novi. Saya kira ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Ruth Suleiman dari Larantuka ya, yang bertanya mengenai dalam situasi work from home seperti ini, mempertanyakan mengenai program magang yang menjadi sulit dilakukan pada saat ini. Saya kira itu sekaligus menjawab pertanyaan untuk Ibu Ruth Suleiman barangkali ya. Selanjutnya saya... Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Menurut saya belum menjawab pertanyaan saya, Bu. Itu kan magang dari pemerintah harus 6 bulan. Dalam kondisi PSGP begini, bagaimana bisa 6 bulan. Kemudian kedua, dalam kondisi seluruh sektor hospitality itu sedang turun. Banyak... Airi aja sudah bangkrut, tutup gitu ya. Banyak sekali. Hotel-hotel juga banyak yang okupansinya sangat rendah. Bagaimana anak-anak kita bisa melakukan magang itu? Itu pertanyaan saya. Apa yang bisa dilakukan oleh BNSP untuk membantu kita? Baik. Ini mungkin bisa saya lanjutkan ke Pak Aldo Tobing. Selain menjawab yang Pak Novianto tadi, pertanyaan mengenai magang. Bagaimana ini tanggapannya dari BNSP Pak Aldo Tobing? Silahkan. Baik. Terima kasih Pak Novianto terkait dengan import TKA. Pertama, pemerintah itu sudah sejak 2019 sudah mencanangkan kita akan mulai program pembangunan SDM Indonesia untuk mencapai SDM yang unggul, berdaya saing tinggi. Dan saya selalu percaya bahwa SDM kita ini mampu, terutama dalam kemampuan teknologi, saya kira banyak SDM-SDM kita ini yang sudah canggih-canggih sebenarnya, sudah pintar-pintar. Nah, tapi memang terkait TKA, saya yakin bahwa sebenarnya TKA yang masuk itu lebih terkait kepada investasi. Karena kalau investasi dari negara lain memang itu ada aturannya biasanya mereka akan membawa tenaga kerjanya. Karena untuk memastikan investasi baik barang maupun proyek itu memang bisa berjalan dengan baik. Jadi, tapi secara umum saya yakin SDM kita ini ke depan semakin unggul, semakin baik. Jadi, saya kira tidak usah khawatir, pasti ke depan ini akan lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk Ibu Ruth, saya kira soal magang, program pemerintah magang 6 bulan itu kan sebenarnya itu programnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, bukan programnya BNSP. Tetapi, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, concernnya karena situasi PSBB ini mungkin nanti kami bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang soal magang ini, bagaimana jalan keluarnya supaya nanti bisa dicari jalan keluar terbaik karena magang 6 bulan, sementara bidang pariwisata masih terpuruk dan PSBB ini masih berjalan maupun ada pembatasan-pembatasan. Jadi, saya kira nanti ini menjadi catatan kami, Ibu, kami akan sampaikan ke pihak-pihak yang memang berwenang untuk masalah magang ini. Kemudian, satu Ibu Nova tadi ada dari Pak Kristian soal mengenai teknologi online untuk uji kompetensi. Saya lihat ini ada pertanyaan untuk saya. Boleh saya jawab, Bu? Silahkan, Pak. Jadi, Pak Kristian, jadi memang BNSP, sejak tahun lalu kita sudah membuat program untuk mengembangkan sistem teknologi untuk dalam rangka digitalisasi memasuki industri 4.0, BNSP itu sudah mengembangkan sistem, baik itu untuk asesmen secara online maupun untuk sistem sertifikasi secara umum menggunakan teknologi. Tetapi, karena ini masih berproses, kemudian ada pandemi COVID-19 ini sehingga program ini masih belum terselesai. Namun, beberapa LSP itu sudah mengajukan kepada BNSP untuk dapat mereka melakukan asesmen atau uji kompetensi secara online. Nah, kami dari BNSP sudah melakukan verifikasi karena kami harus pastikan dulu sumber daya dan teknologi yang digunakan untuk melakukan uji secara online itu memang sudah memadai. Karena uji kompetensi secara online itu kita harus pastikan betul bahwa metode-metodenya itu bisa digunakan secara online. Karena kalau praktek, umpamanya, itu kan kita harus pastikan ada kamera-kamera yang melihat bahwa dia betul-betul melakukan pekerjaannya. Karena kalau hanya uji tulis atau wawancara itu gampang menggunakan zoom seperti ini. Tapi kalau praktek, itu harus ada kamera yang bisa betul-betul melihat secara 360 derajat. Sehingga ini beberapa teknologi harus kita pastikan. Tapi sudah ada beberapa LSP yang sudah kita berikan izin untuk melakukan asesmen atau uji kompetensi secara online. Demikian, Bu Nova. Baik, terima kasih, Pak Aldo. Apakah dari Pak Budi ada tambahan? Untuk pertanyaan Pak Novianto tadi? Halo Pak Budi. Ya, baik. Saya sebenarnya ingin menambahkan sedikit, tapi pada posisi tadi dari pendapat Profesor, kemudian dari Pak Aldo, dia dari BMSP juga, memang semuanya harus sinergi dalam kondisi saat ini. Nah, kemudian ketika kami bicara dalam posisi sebagai orang guru yang memberikan pelayanan keadaan yang saling kepada peserta Budi, maka pada dasarnya memang, kalau dalam posisi kita sebagai guru BK yang ditugas BK yang tidak mau, ya, energi yang dibangun itu dengan kawan-kawan guru BSMK, yang mana fakta di lapangan yang akhirnya kita tidak bisa menutup mata bahwasannya anak-anak kita yang lulus dari SMK itu memiliki kemampuan sosial yang memang, ya, saya garis bawahnya mungkin agak sedikit di bawah rata-rata. Maka, dengan adanya program yang sekarang sedang digulirkan Pak Menteri, Kampus Perdeka, kemudian juga dengan adanya Dirjen Vokasi, itu diharapkan seharianya memang siswa-siswa SMK itu bisa melanjutkan lagi untuk memperdalam kembali sosialnya, sehingga nanti harapannya mereka setelah selesai untuk memperdalam kembali ilmunya, dan harapannya itu bisa diterima di dunia kerja. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih atas jawaban dari para narasumber, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf karena waktu sesi tanya-jawab ini saya akhiri di sini. Dan saya mohon waktu 1-2 menit untuk menuliskan resume dari hari ini. Sambil mengisi waktu, saya persilahkan admin untuk menyampaikan informasi kembali mengenai SMB Stiapar. Silahkan admin. Masih pusing cari tempat kuliah? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata, Stiapar Ria Pari Bandung, lagi buka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Stiapar Ria Pari Bandung dilengkapi dengan sarana-prasarana yang nyaman, dan dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Ada 3 program studi unggulan yang bisa kamu pilih. S1 Manajemen kehususan manajemen pariwisata, D3 Perjalanan Wisata, dan D3 Perhotelan. Khusus lulusan SMK Rumpun Pariwisata, kamu bisa ikut program perkuliahan Fast Track untuk program D3. Dengan hanya menempuh perkuliahan selama 2,5 tahun. Nah, buat kamu yang mau ngelanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Stiapar Ria Pari juga ngebuka program alih jenjang D3 ke S1 Manajemen. Info lengkapnya bisa kamu cek di www.pendaftaran.stiapar.ac.id. Atau hubungi panitia di 0821-2508-6421. Kamu juga bisa datang langsung ke kampusnya di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami, nomor 81-83 Bandung. Tunggu apa lagi? Daftarin diri kamu di Stiapar Ria Pari Bandung sekarang juga! Baik, selanjutnya saya akan sampaikan resume untuk webinar kita hari ini. Untuk pembicara pertama dari Profesor Dr. Nog Mariani MS, ada beberapa poin yang saya garis bawahi, yaitu bahwa SDM di abad 21 dituntut untuk menguasai skills, literacy, and fluency. Ada beberapa aspek lagi di dalamnya, tapi secara singkat saya tulis skills, literacy, and fluency. Lalu adaptasi perilaku baru pasca COVID-19 berupa pembiasaan atau disiplin protokol kesehatan. Selanjutnya, poin berikutnya adalah bahwa SDM pariwisata pasca COVID-19, ini ada beberapa aspek, enam aspek, harus melakukan atau memperhatikan hal-hal berikut, yaitu cross-culture, understanding, harus kreatif, memperhatikan long life education, atau learning, self-reliance, kritis, harus berlaku kritis, lalu juga menguasai ITC literacy, harus berkarakter kolaboratif dan terampil komunikasi. Selanjutnya, untuk peran pendidikan, disampaikan oleh profesor bahwa sosialisasi atau pembudayaan itu penting, karena peran pendidikan mencapai tiga hal, sosialisasi atau pembudayaan, lalu yang keduanya adalah transfer etika keilmuan, dan juga sebagai pengembang pengetahuan. Untuk pendidikan vokasi, aplikasi pengetahuan dan sikap yang diwujudkan itu ada dalam konsep atau keahlian keterampilan. Selanjutnya dari Bapak Aldo Tobing, saya menggarisbawahi beberapa hal, bahwa industri pariwisata yang saat ini sedang terpuruk akan mengalami perubahan. Di masa depan, milenial akan berhadapan dengan social media big data, artificial intelligence, virtual reality atau VR. Inilah yang harus diantisipasi oleh para milenial ini. Lalu dalam tatanan normal baru, ada beberapa aspek, lalu ada tiga yang dimerahi, merahi, ini mungkin antisipasi bahwa akan muncul jenis pekerjaan dan skill baru, lalu personal branding akan semakin penting, dan persaingan SDM yang semakin ketat. Selain yang sudah ada sebelumnya, seperti membatasi jarak fisik, lalu online bearing menjadi hal yang biasa, disiplin, efisiensi, dan inovasi, lalu juga integrasi sistem dan kecepatan pelayanan. Selanjutnya disampaikan oleh Pak Aldo Tobing bahwa sertifikat kompetensi ini merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ini mungkin yang menjadi dasar atau basic untuk sertifikat pendamping ijazah itu ya Pak ya, yang sangat dibutuhkan terutama untuk sekolah-sekolah fokasi seperti kami ini, setiap. Lalu bahwa tadi diinformasikan, menjawab pertanyaan tadi dari peserta, Pak Christian kalau nggak salah, bahwa uji secara online ini masih dalam proses ya Pak ya, belum di-launching tapi sudah ada dalam tahapan proses penggandaan. Selanjutnya dari Pak Woody, ada tiga poin, sampai saat ini masih ada beberapa titik lemah pada lulusan SMK, antara lain soft skill, lalu keahlian lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, lalu tingkat ketahanan diri, kemandirian, dan kreativitas. Ini juga tadi relevan dengan pertanyaan dari Pak Christian juga bahwa lulusan SMK dianggap masih terlalu muda, ya masih di bawah 19 tahun untuk bekerja, sehingga belum dewasa secara EQ. Lalu adanya perbedaan antara motivasi kerja dan lanjut studi pada saat dan pasca pandemi COVID-19. Lalu disampaikan bahwa guru BK harus dapat melakukan layanan BK yang inovatif secara online. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk sesi webinar kali ini. Demikian resume yang saya rangkum dari pemaparan ketiga narasumber pagi ini, yang sebagian juga merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan dari peserta. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang saya hormati, Prof. Dr. Nog Mariani MS, yang saya hormati Bapak Bonardo Aldo Tobing, dan yang saya hormati Bapak Budi Ramdhani SPD MPD. Terima kasih pula kepada seluruh audiens webinar atas kehadiran dan entusiasme, terutama pada sesi tanya-jawab tadi. Mohon maaf, sebetulnya masih ada satu pertanyaan lagi yang karena waktu tidak dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada Pak Agus, Pak Agus masih minimak ya, mohon maaf ya Pak. Baik, selaku moderator, saya Nova Riana mohon maaf atas kekurangan yang ada, terutama selama sesi pemanduan saya. Stay safe and healthy Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dengan hormat saya kembalikan forum kepada host Ibu Tri Windarwati. Silahkan Ibu Tri. Ibu Tri, silakan kembali ke host. Iya, terima kasih Ibu Dr. Andai Nova, Riana MSI, CHE, Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama dan Kehumasan Seti Paryapari, selaku moderator yang sudah memandu jalannya webinar ini dengan lancar, aman, dan terkendali. Juga saya haturkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sangat luar biasa, yang telah sudi berbagi ilmu kepada kami. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi amal soleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal. Amin. Tak lupa saya ucapkan pula kepada yang terhormat Ketua LSP, Ketua SMB, Panit Yasti Paryapari Bandung, Bapak Khairul Fajri SGMN, beserta tim yang telah menyelenggarakan acara ini dengan lancar. Dengan berakhirnya paparan dari semua narasumber, maka itu juga menandai berakhirnya kegiatan webinar hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan untuk mengakhiri kegiatan webinar ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekedap Ibu Tri, sekedap kepada para peserta, mohon dibuka kameranya kita foto bersama page to page. Silahkan kepada seluruh peserta dibuka kameranya. Baik, silahkan Panitia bisa di-screenshot. Sama siapa? Sama Bu Zia, Bu Zia. Oke, siap siap, selain dua. Oke, page dua sudah? Sudah. Ini ada checklist BNSP ya Pak Aldo ya? Oh iya ini, kompeten. Oh kompeten, kompeten, kompeten. Terima kasih Pak. Kompeten, oke. Oh kompeten. Kompeten, checklist. Sudah, Panitia? Sudah halaman berapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga. Oke, make it snappy please. Sudah belum sih? Sudah, sudah ya? Oke. Oke, sudah. Sudah? Baik. Hatur Nuhun Kasadayana, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Aldo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh diandung. Silahkan saling menyapa. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Aldo. Terima kasih semuanya, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, Pak Aldo. Ya, terima kasih. Terima kasih setiap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh kirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, saya serahkan pada komersial SMB Stipar kepada SMB Stipar saya persiapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.